Good morning guys! Di video kita kali ini, kita akan membahas phrasal verbs around the house. Yang pertama, take out the trash. Digunakan saat membuang sampah dari rumah. For example, I take out the trash daily. Saya membuang sampah setiap hari. Yang kedua, hang up your clothes. Digunakan saat kita menggantung baju. For example, we hang our clothes up in the closet. Kami menggantung baju di atas closet. Yang ketiga, take down a picture. Digunakan saat kita menyingkirkan foto atau lukisan dari dinding. For example, she made us take down all the pictures. Dia membuat kami menyingkirkan semua foto-foto. Yang keempat, turn on the lamp or TV. Digunakan saat kita ingin menyalakan suatu barang. For example, do you want me to turn the lamp on? Kamu ingin aku menyalakan lampu? Yang kelima, turn off. Digunakan saat kita mematikan barang-barang. For example, it's too noisy. Turn off the TV please. Itu terlalu berisik, tolong matikan TV-nya. Yang keenam, put on music. Digunakan saat kita menyalakan atau memutar musik. For example, she put on music while they eat. Dia memutar musik selagi mereka makan. Yang ketujuh, put away. Digunakan saat kita mengetahkan barang di tempatnya. For example, please put away your clothes. Tolong taruh bajumu di tempatnya. Yang kedelapan, build on. Digunakan saat kita ingin membangun sesuatu. For example, we are planning to build on a conservatory. Kami berencana untuk membangun konservatory. Yang kesembilan, put on the pot or kettle. Digunakan saat kita menaruh suatu barang di atas kompor. For example, I'll put the kettle on for tea. Aku menaruh tekonya untuk teh. Yang kesepuluh, clean up or tidy up. Digunakan saat kita membersihkan kotoran atau noda-noda. For example, we spend all Saturday morning cleaning up. Kami menghabiskan seluruh minggu pagi untuk bersih-bersih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.